Hai semua, kami dari kelompok 5 kelas 9B, saya Valencia Jesslin, nama Apsen 29 sebagai koordinator kelompok 5. Namaku Bernadetta Safira Cristiana Putri, kelas 9B, Apsen 4. Perkenalkan, nama saya Lukas Tata Gari Utama, kelas 9B, nomor Apsen 20. Perkenalkan, nama aku Marcel Wayus Ganto, dari kelas 9B, Apsen 21. Pada kesempatan kali ini, kami hadir di sini untuk menyajikan podcast tentang pencintaan tanah air kita, yaitu Indonesia. Judul yang kami bawakan untuk podcast hari ini, yaitu Indonesia, Negara, dan Tanah Airku. Setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban tersebut tidak hanya tertuang dalam pasal-pasal UUD 1945 dan harus tercermin di setiap perilaku warganya. Kira-kira, sikap apa saja yang mencerminkan perilaku warga negara Indonesia? Dilancur dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, perilaku warga negara Indonesia harus mencerminkan sikap sebagai berikut. Cinta tanah air Cinta tanah air artinya berbakti kepada negara dan bersedia berkorban pembelan negara. Cinta tanah air menjadi sikap penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, tinggungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Cinta tanah air perlu ditanamkan dan dikembangkan dalam jiwa setiap individu sejak dini. Cinta tanah air tercermin dari perilaku, melestarikan budaya bangsa, bangga dengan membeli produk dalam negeri, menggunakan bahasa yang baik dan benar, mengikuti segala kegiatan saat keperingati Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus, dan membina persatuan dan kesatuan. Apa saja prinsip dari persatuan dan kesatuan? Prinsip dari persatuan dan kesatuan di Indonesia yaitu menjadi satu atau tunggal yang menuntut keterpaduan dari kemajumukan bangsa Indonesia. Sesuai dengan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, masyarakat Indonesia harus memiliki sikap membina persatuan dan kesatuan seperti menolong siapa saja tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Berteman dengan siapa saja karena kita semua itu sama. Mengikuti kegiatan perlindungan masyarakat maupun sekolah, misalnya kotoroi, dan rela berkorban. Apa saja sikap yang mencerminkan rela berkorban untuk negara? Sikap yang mencerminkan rela berkorban untuk negara yaitu mengedepankan kepentingan sosial dibandingkan kepentingan pribadi, mematuhi peta-petit, dan UUD 1945 yang berlaku. Melakukan kegiatan kemanusiaan demi bangsa dan negara. Sedangkan kita sebagai anggota gereja, kita juga memiliki hak dan kewajiban seperti yang terkira dalam Matius 6 ayat 33 yang berbunyi, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hal ini terlihat bahwa kita sebagai anggota gereja harus mendahulukan kewajiban daripada kesatuan. Watak budaya masyarakat Indonesia pada saat ini masih kental dengan adat-istiadat setempat, dan juga ada sebagian yang memiliki watak yang sedikit terpengaruh dari bangsa lain, sehingga masyarakat Indonesia pada umumnya bersifat modern, karena masyarakat Indonesia dapat menerima watak yang ada dan watak yang masuk dari luar, dan setiap masyarakat Indonesia memiliki watak budaya yang berbeda, karena setiap daerah memiliki adat-istiadat yang berbeda pula. Bangsa Indonesia memiliki beraneka ragam adat-istiadat, sehingga bangsa Indonesia sendiri memiliki banyak sekali budaya-budaya, akan tetapi bangsa kita kurang mempromosikan kebudayaannya sendiri, sehingga budaya kita masih dapat dibancak dan dijulik oleh negara lain. Untuk itu, kita sebagai warga negara yang baik, wajib untuk mencintai dan mempelajari budaya-budaya yang ada di bangsa kita dan melestarikannya, agar budaya antal adat-istiadat yang ada pada bangsa Indonesia tetap terjaga keaslian. 5. Tumbuhkan cinta tanah air melalui keaneka ragaman budaya Keaneka ragaman budaya dapat menjadi upaya pengembangan pendidikan karakter di sekolah, diantaranya menumbuhkan cinta tanah air atau nasionalisme, dan sikap toleransi untuk menergai satu sama lain dalam bingkai kebindikan. Keberagaman budaya Indonesia menanamkan jiwa nasionalisme, pengenalan tentang keberagaman suku bubangsa dan budaya bangsa, serta menumbuhkan cinta tanah air merupakan modal pendidikan utama dan harus kita pupuk terus sejatinya, yang harus diisi dengan berbagai ketertiasan emosional, ketertiasan sosial, dan ketertiasan nilai nilai karakter. Pengenalan akan budaya Indonesia harus diberikan. Pembelajaran melalui kesenian akan lebih efektif untuk menanamkan nilai karakter. Melalui karya seni, lagu-lagu daerah seperti Manoda Dali, dan lain-lain menjadi cara mereka belajar, sehingga mengenali jahat diri bangsa, serta dapat menumbuhkan. Demikian podcast kita hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, kata-kata, dan pengucapan. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya, dan juga jangan lupa share video ini. Ajak teman-teman kalian untuk menonton dan like video ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.